Ketika MPR melakukan perubahan Undang-Undang Dasar, MPR menyatakan bahwa alasan Undang-Undang Dasar itu diubah adalah Yang pertama, eksekutif heavy. Eksekutif heavy itu kekuasaan besar ada pada eksekutif atau pada presiden. Kita bisa lihat di dalam Undang-Undang Dasar 45 sebelum diubah itu memang presiden sebagai legislatif, misalnya bisa dilihat di pasal 5 ayat 1, presiden memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang dengan persetujuan DPR. Berarti presiden itu legislatif juga itu Undang-Undang Dasar kita sebelum amandemen. Presiden eksekutif juga, presiden judikatif juga, grasi, amnesti, itu tidak perlu mendengarkan pertimbangan lembaga negara yang lain. Jadi kekuasaan presiden itu sangat luar biasa. Kemudian yang kedua, alasan perubahan Undang-Undang Dasar itu adalah pasal-pasal yang ambigu atau pasal-pasal yang multi-tafsir. Misalnya, ketika di dalam Undang-Undang Dasar 40 sebelum di amandemen, ditentukan masa jabatan presiden itu 5 tahun. Bunya adalah presiden memegang masa jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Nah disitu ditafsirkan bahwa presiden memegang masa jabatan 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali berapa kali. Tidak ada ketentuannya, maka kemudian ditafsirkan yang penting 5 tahun berhenti kemudian dipilih kembali. 5 tahun berhenti dipilih kembali, 5 tahun berhenti dipilih kembali. Maka pada saat itu presiden itu bisa berkuasa sampai pada Orde Baru itu 32 tahun ketika berhenti dipilih kembali 5 tahun. Nah itu pasal yang multi-tafsir gitu, sehingga nanti harus dilakukan perubahan. Kemudian alasan perubahan yang ketiga adalah bahwa Undang-Undang Dasar itu mengutamakan semangat penyelenggara negara daripada sistemnya. Mengutamakan semangat penyelenggara negara daripada sistemnya. Nah ini hanya mungkin kalau kita pada saat ini tidak bisa merasakan seperti itu gitu. Mungkin kalau kita lihat pada masa awal Indonesia Merdeka, ini bisa saja terjadi gitu. Sistemnya sederhana gitu, tetapi yang penting adalah bagaimana melaksanakan Undang-Undang Dasar itu. Bagaimana penyelenggara negara itu melaksanakan Undang-Undang Dasar itu. Nah ketika kita lihat pada masa awal kita Merdeka, memang para pendiri bangsa itu semangat nasionalismenya luar biasa. Tetapi kalau kita lihat kondisi saat sekarang ini, kita tidak bisa menyandarkan pada semangat penyelenggara negara. Jadi sistemnya harus dibangun bagus, penyelenggara negaranya juga harus dibangun bagus. Sebenarnya Pak Presiden kemarin sudah bagus ketika pada tahun 2014 kampanyenya revolusi mental gitu. Untuk membangun mental bangsa Indonesia, baik warga negaranya maupun penyelenggara negaranya. Tetapi kelihatannya revolusi mental itu sampai sekarang harus terus dilakukan gitu. Karena banyak penyelenggara negara yang tersandung kasus ya, kasus korupsi, kasus suap dan sebagainya. Maka nanti sistem yang dibangun dalam Undang-Undang Dasar 45 harus bagus dan semangat penyelenggaranya harus didorong. Kalau pada masa awal Indonesia Merdeka memang Bung Karna mengatakan bahwa Undang-Undang Dasar ini sifatnya memang sementara. Karena Bung Karna mengatakan bahwa ini hanya revolusi groundwork gitu, Undang-Undang Dasar revolusi gitu. Nanti ketika situasinya sudah memungkinkan, maka dibentuk Undang-Undang Dasar yang bersifat tetap gitu ya. Maka itu tadi alasan perubahan Undang-Undang Dasar. Bukan berarti Undang-Undang Dasar kita itu tidak bagus gitu, Undang-Undang Dasar yang dibuat oleh pendiri bangsa itu tidak bagus. Tetapi memang Undang-Undang Dasar itu sesuai dengan pada saat Undang-Undang Dasar itu disusun. Nah kemudian ketika melakukan perubahan Undang-Undang Dasar, MPR membuat kesepakatan gitu. Kesepakatan untuk melakukan perubahan Undang-Undang Dasar, yang pertama adalah tidak mengubah pembukaan. Undang-Undang Dasar 45. Mengapa pembukaan itu tidak diubah? Karena di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar memuat yang pertama adalah tujuan negara. Yang kedua memuat rumusan Pancasila. Memuat pernyataan kemerdekaan gitu. Jadi ada perjanjian luhur bangsa Indonesia yang ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Sehingga MPR bersepakat untuk tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Kemudian yang kedua tetap mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Karena dalam situasi Indonesia yang seperti ini, penduduknya heterogen, wilayah negaranya luas, banyak suku, budaya, agama. Maka bentuk negara kesatuan itu dianggap paling cocok untuk negara Indonesia. Maka bentuk negara kesatuan itu tetap dipertahankan. Kemudian yang ketiga mempertegas sistem pemerintahan presidensil. Jadi presiden sebagai kepala negara, presiden sebagai kepala pemerintahan itu harus dipertegas. Karena kalau dalam sistem pemerintahan semi-presidensil atau kuasi-presidensil kemarin, kita mempunyai sejarah yang kurang baik. Ketika presiden itu diberhentikan, kita punya dua kali pengalaman memberhentikan presiden, yaitu presiden Soekarno dan presiden Abdurrahman Wahid. Itu tidak melalui proses hukum. Sehingga nanti ketika sistem pemerintahan presiden isil itu diperkuat, maka ketika ingin memberhentikan presiden juga harus ada proses hukumnya. Kalau sekarang melalui mahkamah konstitusi. Kemudian yang keempat, penjelasan Undang-Undang Dasar 45 ditiadakan. Kemudian hal-hal yang normatif di dalam penjelasan dimasukkan ke dalam pasal. Pasal, misalnya hal-hal normatif itu misalnya konsep tentang negara hukum. Negara hukum itu tadinya ada di dalam penjelasan. Di situ dikatakan negara Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum dalam kurung reksat, bukan negara yang berdasarkan atas kekuasaan dalam kurung makstat. Nah ketika penjelasan Undang-Undang Dasar itu tidak digunakan, maka konsep negara hukum masuk di pasal 1 ayat 3 negara Indonesia ialah negara hukum. Nah penjelasannya dia tiadakan karena dengan adanya perubahan pasalnya menjadi banyak. Sehingga kalau penjelasan itu dipertahankan tidak relevan lagi. Dari 37 pasal, sekarang Undang-Undang Dasar kita pasalnya berjumlah 73. Sehingga ketika penjelasannya dipertahankan sudah tidak relevan lagi. Kemudian yang terakhir, kesepakatan dasar MPR ketika melakukan perubahan Undang-Undang Dasar adalah perubahan itu dilakukan secara adendung tadi ya. Naskah hasilnya tetap dipertahankan, kemudian hasil perubahannya itu dilampirkan di belakangnya. Nah kemudian kalau kita bicara mengenai prosedur perubahan Undang-Undang Dasar kita, karena tadi Undang-Undang Dasar kita bersifat rigid, maka prosedurnya diatur di dalam pasal 37 tadi. Jadi minimal sepertiga anggota MPR harus usul, gitu kan, tanda tangan mereka. Diajukan secara tertulis, mana bagian yang diubah atau pasal yang diubah, gitu. Kemudian usul perubahannya seperti apa. Kemudian ketika sudah dibuat konsep perubahannya, diajukan kepada pimpinan MPR, supaya pimpinan MPR mengadakan sidang paripurna dengan agenda melakukan perubahan Undang-Undang Dasar. Nah, sidang paripurna MPR itu harus dihadiri oleh minimal 2 per 3 dari jumlah anggota MPR harus hadir. Kemudian Undang-Undang Dasar 45 bisa dilakukan perubahan ketika 50% plus 1 minimal dari seluruh anggota MPR itu setuju. Dari seluruh anggota MPR, bukan dari yang hadir saja, tapi dari seluruh anggota MPR itu setuju. Dan tadi khusus terhadap bentuk negara kesatuan Republik Indonesia, itu tidak dapat dilakukan perubahan. Nah, kemudian sekarang kita sedang mempersiapkan MPR untuk perubahan atau untuk amandemen berikutnya. Nah, ini yang perlu kita kaji bersama, kira-kira apa yang harus dimasukkan ke dalam amandemen Undang-Undang Dasar kita berikutnya. Nah, kita bisa lihat dari hasil amandemen kemarin ketika dilakukan perubahan, kemudian diimplementasikan, ternyata implementasinya kacau balau, keadaan negara Indonesia, gitu. Perubahan satu pasal saja itu bisa mengacaukan misalnya pasal 1 ayat 2 yang tadinya berbunyi kedoalatan di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR, kemudian berubah menjadi kedoalatan di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Ini malah dari satu pasal ini dalam implementasinya luar biasa, gitu. Kita bisa lihat ketika Undang-Undang Dasar kita belum di amandemen, Presiden itu mandataris MPR bertanggung jawab kepada MPR, gitu. Ya, karena MPR sebagai pelaksana penuh kedoalatan rakyat. Kemudian MPR mendistribusikan kedoalatan itu kepada lembaga-lembaga negara yang lain dan lembaga itu bertanggung jawab kepada MPR. Tetapi ketika sekarang kedoalatan di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, semua lembaga negara itu adalah pelaksana kedoalatan rakyat. Sehingga masing-masing lembaga negara bertanggung jawab langsung kepada rakyat. Nah, sekarang kita bingung mencari model misalnya pertanggung jawaban Presiden kepada rakyat bagaimana ketika Presiden tidak melaksanakan tugasnya dengan baik. Pertanggung jawaban DPR kepada rakyat bagaimana ketika kinerja legislasi DPR buruk. Nah, ini menjadi PR kita. Maka nanti ketika kita amandemen Undang-Undang Dasar 45, pelaksanaan kedoalatan rakyat itu seperti apa harus diperjelas. Kemudian yang kedua yang perlu dilakukan kajian adalah berkaitan dengan amandemen berikutnya Undang-Undang Dasar kita adalah memperkuat lembaga MPR, gitu. Nah, MPR ini sekarang seperti lembaga negara yang kalau saya katakan lembaga negara yang kewenangannya tidak jelas tapi penghasilannya jelas, gitu ya. Karena kalau kita lihat kewenangan MPR yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar itu satu, mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Sifatnya adalah insidental. Ya, tidak bersifat rutin. Kemudian yang kedua, melantik Presiden dan Wakil Presiden. Nah, ini melantik Presiden ini yang bersifat rutin tetapi hanya dilakukan oleh MPR lima tahun sekali. Ya, lima tahun sekali, gitu. Ketika Presiden dan Wakil Presiden itu dipilih oleh rakyat, ditetapkan oleh KPU siapa pemenangnya, keputusan KPU diserahkan kepada MPR, MPR itu hanya melantik. Dan itu pekerjaan MPR lima tahun sekali. Kemudian yang ketiga, kewenangan MPR yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 45 itu adalah memberhentikan Presiden dan atau Wakil Presiden di dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. Nah, ini juga sifatnya insidental. Nah, kalau kita lihat dari kewenangan yang diberikan oleh MPR, oleh Undang-Undang Dasar kepada MPR itu, yang bersifat rutin hanya melantik Presiden. Dan itu pun lima tahun sekali. Dan kalau kita lihat pelantikan Presiden hanya berapa menit atau berapa jam maksimal, mungkin MPR hanya mendengarkan Presiden menyampaikan, mengucapkan sumpah atau janji, gitu. Kemudian selesai, gitu. Mengubah Undang-Undang Dasar, misalnya kita terakhir tahun 2002, sekarang sudah tahun 2020, 18 tahun MPR tidak mengubah Undang-Undang Dasar. Memberhentikan Presiden dalam masa jabatannya, tahun 2001, memberhentikan Pak Gusur, sampai sekarang juga kita tidak melihat MPR memberhentikan Presiden atau Wakil Presiden, gitu. Kemudian yang berikutnya adalah yang perlu dikaji dalam amanemen Undang-Undang Dasar adalah pertanggung jawaban lembaga negara. Tadi sudah disampaikan pertanggung jawaban Presiden kepada rakyat bagaimana, pertanggung jawaban DPR, MA, MK, KY, dan lembaga-lembaga negara yang lain itu modelnya bagaimana. Nah, sampai sekarang itu belum ketemu. Kemudian yang perlu dipikirkan juga adalah di Indonesia itu ketika kita melakukan perubahan Undang-Undang Dasar, kemudian diimplementasikan itu, sedikit menimbulkan kekacauan itu adalah memadukan atau mengkolaborasi sistem pemerintahan presidensial dengan multipartai. Itu tidak cocok karena dengan sistem pemerintahan presidensial multipartai, otomatis ketika pemilu berlangsung, tidak ada partai politik yang mendapatkan suara mayoritas, sehingga harus berkoalisi dengan partai politik yang lain. Dan ini di Indonesia koalisi itu tidak permanen. Koalisi sifatnya pragmatis hanya untuk mencalonkan presiden, mencalonkan gubernur, gupati, wali kota, dan tidak bersifat permanen. Sehingga bisa berganti-ganti misalnya yang kemarin pemilihan presiden, Gerindra dan PDIP, saling berada padapan. Tapi begitu jadi, Pak Presidennya, ternyata Pak Prabowo sebagai rivalnya, yang diusung partai Gerindra masuk ke kabinetnya Pak Jokowi. Nah itu sistemnya tidak permanen, maka nanti harus diperbaiki. Kemudian lembaga DPD, diberikan fungsi legislasi gitu kan. Kemudian juga sistem parlemennya, apakah kita mau strong bicameralism, atau mau perfect bicameralism, atau mau seperti apa, itu juga harus dipikirkan. Karena kita lihat sekarang, keberadaan DPD dan DPR itu tidak imbang. Kewandangan DPD sangat lemah, sementara kewandangan DPR sangat kuat. Nah itu yang perlu dipikirkan, ketika kita melakukan amandemen Undang-Undang Dasar berikutnya. Ini PR bagi MPR. Nah, saya kira demikian materi yang kita bahas pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.